Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan Politeknik Negeri Medan mendandatangani MOU dan MOA Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk komitmen berkolaborasi. Pendandatanganan dilaksanakan di ruang rapat kampus utama. Pendandatanganan MOU dan MOA antara UMSU dengan Politeknik Medan ditandatangani Rektor UMSU Agusani dan Direktur Politeknik Medan Abdul Rahman Dali Munte. Selain MOU juga ditandatangani MOA antara Dekan Fakultas Teknik Munawar Alvan Shuri dengan tiga pejabat Politeknik Medan. MOA pertama terkait jurusan Teknik Mesin UMSU dengan Teknik Mesin Program Studi Mesin Konversi Energi Polmet Medan. MOA kedua antara Teknik Elektro UMSU dengan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik MOA ketiga yaitu antara Teknik Sipil UMSU dengan Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil Polmet Medan. dan MOA keempat antara Kepala LPPM UMSU dengan Kepala LPPM Pohli Teknik Medan. Rektor UMSU Agusani menyebut baik kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas penelitian dan kinerja dosen. Harapan lain Rektor UMSU adalah dilakukannya kerjasama dalam bidang penelitian dan riset. yang tentu yang kita lakukan pada masa yang datang. Kami melaporkan kepada Rektor, kami sangat juga bisa nanti kalau bisa diikutkan dalam kegiatan riset bersama. Karena bagaimanapun, sebagaimana yang telah kami lakukan dengan Universitas Sumatera Utara, saudara kita, Kepala LPPM, kami telah melaksanakan kegiatan riset kolaborasi yang dananya rasanya sering di antara Universitas Sumatera Utara dan LPPM. Kenapa tidak ini bisa dilakukan dengan Universitas Politenik Medan. Maka itu tadi apa yang kami lakukan, karena salah satu SDM di Politenik Medan adalah meneluki peringkat pertama dalam hal penelitian. Dan bila kami mengikuti pertemuan ini, kami juga merindukan juga mungkin SDM kami seperti itu. Dengan harapan kami, dengan adanya pertemuan ini, dengan adanya ke MOU ini, dan jauh akan bisa memberikan motivasi pada seseorang yang ada di fakulta, ada di Universitas Muhammad Yusuf, khususnya fakultas. Direktur Pola Medan, Abdul Rahman Dali Munte, menyampaikan apresiasi atas perkembangan umsu yang demikian baik. Terkait dengan kerjasama antara umsu dan Polmed Medan, tentu saja sebagai upaya untuk menguatkan tridharma perguruan tinggi. Politeknik Medan siap untuk berkolaborasi dalam bidang penelitian dan riset bersama. Penelitian dan pengembangan biodiesel. Jadi sebenarnya sampai B100, nanti bisa kita apakan di lab kita, Pak Rektor. Jadi kalau kawan-kawan yang ada di umsu, silakan monggo, Pak Rektor, karena ini juga salah satu visi misinya adalah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Jadi tidak mengenal skat-skat pendidikan dari mana, dia berasal. Silakan dikolaborasikan, dimanfaatkan apa ya. Penandatanganan MOU dan 4 MO antara umsu dan Politeknik Negeri Medan ini menjadi bagian dari upaya untuk menguatkan ESDM antara dua perguruan tinggi itu. Saiful Hadi, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.